Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys nih ada motor beat nih bunyinya kayak gini tuh ya kasar banget ya nih lagi ini kita cek dulu aja ya oke ikuti terus videonya ya oke seperti biasa kita bongkar dulu nih blok CVT nya ya pakai kunci T8 pokoknya dibuka semua baut-bautnya nah kalau udah kebuka gini pas dibuka halus nih nah berarti bearing CVT nya ya kalau pas dibuka bannya diputar halus berarti bearing CVT nya nih nah jadi penyebab tadi bunyi kasar tadi itu adalah dari bearing CVT ya ini namanya bearing CVT nih nah untuk ukuran bearing nya itu adalah 6002 ya untuk ukuran bearing nya oke lanjut ini kita lepas dulu sepi ya sepi bearing CVT nya nah ini kan bearing nya bearing tanemnya modelnya ya jadi harus pakai tracker nah kebetulan ini adalah kita pakai baut tracker bikinan sendiri ya jadi ini tadinya adalah baut 14 kasar ya jadi dimodif begini jadi nanti teman-teman lihat aja mekanismenya cara menariknya itu bagaimana jadi caranya gampang banget ya jadi teman-teman boleh ditiru nih apa namanya tracker dari baut ini nih ya nah oke jadi cara melepasnya itu bautnya tinggal dimasukin terus diganjel besi kecil kayak tadi ya terus disangga dengan gear bekas terus bearing bearing bekas nah gitu terus terakhir di kasih mur nah jadi mur ini ditarik ya tuh diputer nanti otomatis bearing nya itu keangkat ya jadi gak adalah kita pakai model lilin-lilin ajaib itu ya yang banyak tuh apa namanya video-video katanya pakai lilin ajaib ya menurut dia ya bukan lilin ajaib itu namanya tapi lilin penghancur block CVT ya jadi caranya ini kayak gini aja tuh simple kan jadi caranya modelnya begitu ketarik ya dia ketarik ketika mur diputer itu dia ketarik yang bearingnya itu ketarik jadi caranya gampang banget ya ini trackernya bukan beli ya jadi ini bikin sendiri dari baut 14 kasar ya belinya di material ya jadi bautnya yang bagus biar kuat tuh bautnya bentuknya kayak gini nih iya pokoknya dimodif lah nah ini bearing CVT nah ini ada kuningannya nih nah untuk bearing terserah ya mau temen-temen pakai yang ada kuningannya atau yang gak ada kuningannya sama aja lah itu sama aja bebas itu yang penting ukurannya itu 6002 ya ininya ukuran bearingnya nomor seri bearingnya itu 6002 diinget-inget ya nah terus kemudian dibersihin dulu nih yang mau dimasukin bearingnya ya tuh kayak gitu nah jadi temen-temen ntar siapin palu atau apa namanya terus jangan lupa nih dialasin dulu bak CVT nya biar gak lecet oke nah ini ini pakai apa namanya tuh ya apa bekas-bekas asok apa ya pokoknya untuk menggetok ini ya biar masuk ke dalam ya karena jalan satu-satunya ini ya digetok ya biar bearingnya masuk ke dalam ada cara lebih bagus lebih enak lagi itu dibakar dulu dibakar dulu bagian rumah ini apa namanya bearingnya nih nah tapi tetep aja perlu pukulan juga ya cuman bedanya kalau udah dibakar dulu itu masuknya itu gampang bedanya disitu doang pokoknya ngetoknya yang bener ya maksudnya apa namanya jangan tengah-tengah bearing jadi harus besi pinggir dan besi tengah ya biar gak oblag biar presisi gitu nah kalau sudah masuk tinggal dipasang lagi sepinya tuh seperti ini jadi masanya pakai tanglancip ya oh iya buat teman-teman nih yang belum subscribe boleh subscribe dulu ya agar channel ini lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentang perbengkelan permotoran ya dan juga buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar ini atau bebas lah seputar perbengkelan ya silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar bebas mau nanya apa aja mau nanya terkait oli yang bagus atau apa pokoknya bebas nah ini sudah halus ya pokoknya ini dikencangin ya tapi jangan terlalu kencang bautnya itu memutar semuanya diperiksa pokoknya harus kencang semua tapi jangan terlalu kencang oke untuk menangani masalah berisik tadi seperti ini selesai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati